Beberapa waktu lalu saya nonton TV Jepang, NHK World. Dalam siarannya, TV Jepang tersebut memperlihatkan aktivitas yang efektif untuk menguatkan otot kaki. Dibandingkan tiga aktivitas. Yang pertama, aktivitas naik tangga. Dan yang kedua dan ketiga, aktivitas turun tangga. Mana yang lebih efektif menguatkan otot kaki? Naik atau turun? Kalau turun, turun dengan cara apa? Saya akan tunjukkan caranya. Dan cara ini sangat baik untuk semua orang. Tapi terutama yang sudah senior karena ototnya biasanya lebih lemah daripada orang muda. Dan sangat bagus juga untuk yang agak malas berolahraga. Ayo kita lihat. Sekarang saya sudah berada di tangga. Dan saya akan mulai mempraktekan caranya. Tangganya pendek saja dan saya akan coba naik. Saya naik dulu, habis itu turun. Naik lagi dan turun. Kemudian kita bisa turun begini. Baik naik maupun turun, tidak ada rasa tekanan pada kaki, pada paha maupun pada betis. Sekarang saya tunjukkan cara yang sebenarnya. Turunnya yang menguatkan otot kaki adalah turun yang pelan-pelan atau perlahan-lahan. Jadi turun begini. Ini terasa tekanan pada paha lutut dan betis. Nah, di kaki kanan. Pelan-pelan. Nah, begitu latihannya. Sangat sederhana. Kalau kaki tidak kuat, bisa berpegangan. Jadi menopang badan. Kita ulangi. Anggap saja kaki saya tidak kuat. Jadi, saya pelan-pelan turun. Nah, ini bisa dilakukan berulang-ulang. Sekinnya turun pelan-pelan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.